Setelah sekian lama Noir keliatan fokus banget jualan keyboard Bahkan terakhir itu mereka cukup niat deh jualan keyboard yang bisa dibilang ingin menyaingi kelas entry level di ranahnya custom keyboard yang harganya udah diatas 2 juta rupiah Akhirnya sekarang mereka merilis sebuah gaming mouse yang cukup menarik banget buat dibahas Karena ini mouse pertamanya mereka, tapi mereka tuh langsung main ke yang kelasnya high performance Bukan yang kelas nanggung atau bahkan yang entry level So mari kita bahas lebih lanjut tentang mouse terbarunya Noir ini Nah seperti yang kalian lihat disini nama mousenya ini adalah M1 Dia ini dijual dengan harga 799 ribu rupiah Dia ini datang dengan box yang desainnya entah kenapa kayak kurang Noir banget terutama dari pemilihan fontnya sih Soalnya buat gue Noir itu udah dapet banget brandingan sebagai brand yang elegan karena keyboardnya mereka juga kalem-kalem kan Ehm sama ini kayaknya tipo deh harusnya kill bukan kali Also disini untuk gambar bagian depannya dia off center Ya memang sepele sih cuman agak sayang aja Nah di dalamnya tentu saja disini ada si mousenya Terus untuk aksesoris lainnya tuh disimpan di bagian bawah lagi dengan cover plastik Yang entah kenapa ini gak punya pegangan buat angkatnya Normalnya yang kayak beginian tuh biasanya punya lubang di tengahnya biar gampang kalau kita mau angkat Emang sih unbox kayak gini bakalan jarang banget Tapi by the way gue suka bagian aksesorisnya yang disimpan rapi di dalam boxnya Nah aksesoris yang kita dapat disini ada converter USB type A to type C untuk extender Ada extra fit, buku sakti, kabel type C paracord dan satu set solid cover So bentuk mousenya begini ini ngingetin gue sama model O Shapenya tuh emang mirip banget tapi detail-detailnya tentu saja beda sih Seperti yang kita lihat di kelengkapannya tadi bahwa dia dapet solid cover juga Yang artinya honeycomb covernya ini bisa dilepas Untuk lepas bagian belakangnya ini agak susah kalau angkat di sembarang tempat Karena emang gak ada gap Jadi buat bukanya tuh lebih gampang dari bagian tengah Karena disini udah disediakan cutout untuk angkat top covernya Terus disini ada logo Noir yang nyala-nyala termasuk bagian RGB strip di bawahnya Di atasnya sini kita punya tempat dongle 2.4 GHz-nya Karena ya mouse ini bisa wireless tentunya Untuk buka bagian cover depannya tinggal angkat aja dan agak diarahkan ke arah depan Disini Noir pake switch yang cukup campur sari Main switch-nya dia menggunakan KLGM 8.0 Black sama kayak Daxa dan Pulsar Terus untuk encoder atau scroll wheel-nya dia pake TTC Gold Di PI button-nya dia pake Huano Yellow Dot Sedangkan mouse button 45-nya gue gak tau ini apaan Tapi kayaknya Huano White Dot sih Pindah ke bagian bawah dia punya PTFE Fit yang udah bagus Dan disini dia punya switch untuk pindah-pindah modenya Jadi CM1 ini punya mode kabel dongle 2.4 GHz dan juga Bluetooth Untuk penggunaan mode kabelnya aman-aman aja sih Karena kabel bawahnya dia ini udah paracord Tapi emang kerasa berat dimoncongnya gara-gara headernya cukup gede Ini cukup umum terjadi sih di mouse wireless Terus untuk penggunaan mode dongle-nya Sejauh pengatesan yang gue lakukan Semuanya aman-aman aja gak berasa delay sama sekali Sedangkan untuk mode Bluetooth-nya Pasti dia perlu piring dulu Disini dia punya tombol BT juga Kalau-kalau mouse-nya itu belum masuk ke mode piring Ciri dia siap piring adalah Ada LED biru blinking di bagian scroll wheel-nya Ini mode Bluetooth-nya sama sekali gak gue rekomendasikan Buat main game karena berasa banget delay-nya Kalau untuk Ophysius sebenernya oke-oke aja Karena ya Ophysius kan kita gak butuh gerak sebegitu cepatnya Seperti ketika kita main game Keunggulan dari mode Bluetooth-nya ini Yang pertama tentu saja kita jadi gak perlu colok-colok dongle lagi Ini mungkin kepake banget buat laptop user Karena port laptop tuh biasanya kan terbatas banget ya Kayak laptop gue aja cuman ada 2 biji doang Port USB-nya di kanan 1, kiri 1 Nah karena keterbatasan tersebut jadi enak gitu Kalau pake Bluetooth gak perlu colok-colok dongle lagi Terus yang kedua dari segi baterai harusnya ya Sebenernya gue belum bisa kasih data lengkapnya Tentang sejauh apa perbedaan konsumsi baterainya Antara penggunaan Bluetooth dan juga dongle Karena ada keterbatasan waktu Tapi dari pengalaman yang udah-udah Memang kalau penggunaan Bluetooth ini jauh lebih emat bayar Daripada dongle 2,4 GHz Untuk senjata utamanya udah pada tau lah ya Dia pake sensor 3370 dari PixArt Ini gak menarik buat dibahas sih Karena tau sensor ini udah kenceng pol Nah kita lanjut aja bahas dimensinya Ini mouse ambidextrous tentunya Dengan profile yang cukup ceper Tingginya dia ada di 38,1 mm Mirip-mirip sama model O regular Sedangkan panjangnya dia ada di 120,8 mm Dengan lebar di 62,8 mm Ini mouse ambidextrous yang tipe gue banget sih Dipake palm grip enak banget Apalagi klik buttonnya punya lekuk yang pas di jari Dipake claw grip juga masih enak banget Begitupun dipake fingertip Gue rasa dimensinya M1 ini cenderung aman Untuk kebanyakan orang dengan tangan yang Ya medium lah di kisaran 18 cm Bobotnya dia juga menarik Karena cuma ada di 72 gram aja Dengan menggunakan honeycomb covernya Dan dongle di dalamnya Atau sekitar 71 gram Kalau donglenya dilepas Sedangkan ketika kita menggunakan solid cover Beratnya itu ada di sekitar 73 gram Cuma beda 1 gram doang Dan gue prefer pake solid covernya Biar berasa lebih aman aja dari debu atau keringat Nah terus disini Noir M1 juga udah punya software Tampilannya begini Di bagian pojok atas ada indikator dari baterainya Terus sebelah sini nih ada seputar key assignment Jadi untuk mapping fungsi dari masing-masing tombolnya Di bagian bawah ada di bounce time Yang minimumnya itu di 0 ms Terus di tab kedua ada seputar DPI nih ya Stage nya ada 7 dan bisa dikecilin juga kalau mau Terus ini untuk indikator DPI juga bisa diotak-atik DPI efeknya ada di bagian bawah sini Sisanya ada pengaturan polling rate Live of distance atau LOD Ripple, fixed line dan blablabla Terus di menu ketiga ada pengaturan seputar makronya Dan terakhir pengaturan seputar RGB nya Dengan mode yang gak terlalu banyak Tapi udah cukup banget Ada color peak juga atau color wheel Dan di belakang kanan bawahnya disini ada brightness, speed dan blablabla So overall sebagai mouse pertamanya Noir M1 ini bisa gue bilang berhasil di eksekusi dengan cukup baik Dimensi dan shape nya aman Performanya juga kencang karena udah dikasih 3370 Terus semua switch yang ada di mouse ini Juga switch yang bagus semua dari mulai Huano, TTC sampai ke KLGM nya Dan mungkin ada beberapa orang yang tertarik sama mouse ini Karena dia punya triple connection ya Bisa kabel bluetooth dan juga dongle Ya mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan Kalau gue pribadi sih sebenernya bluetooth nya gak kepake sama sekali Karena gue rasa agak sayang ada mode bluetooth nya Tapi sensornya dia 3370 Karena disitu bakalan terjadi bottleneck Antara kecepatan sensor atau keakuratan sensor untuk ngebaca tracking kita Tapi transfer rate nya kecil gitu Kalau dikirim lewat bluetooth Jadi si 3370 ini kan tracking speed nya 400 IPS kalau gak salah ya Terus acceleration nya mungkin sekitaran 50G Kita gak ngomongin CPI atau DPI Karena itu gak ngaruh ke performa sama sekali Nah itu tuh udah kencang banget pak Jadi kalau kita geser mouse nya kencang Itu ibarat kata sensor masih sanggup banget nge track gerakan kita secara akurat Tapi ketika si data track itu dikirim ke laptop atau ke PC kita Ketika menggunakan bluetooth Ya itu jadi kayak ya bottleneck gitu Ngirimnya gak sekencang itu Padahal sensornya udah ngebaca sekencang itu Jadi ya buat gue sih gak kepake gitu untuk mode bluetooth nya Tapi balik lagi mungkin ada beberapa skenario penggunaan Yang bisa memanfaatkan mode bluetooth yang dimiliki oleh M1 ini Ya berarti itu bagus Ibarat kata di mouse ini kalau gue pribadi ya Ada mode bluetooth nya gak akan gue pake Gak ada mode bluetooth nya juga gak jadi masalah Gak akan gue anggap sebagai minus Terus buat yang khawatir soal build quality Karena dia ini mouse modular Sebenernya udah bagus kok Berasa solid Tapi emang di bagian click button nya ini agak wobble Mungkin gara-gara kebagi 2 ya Tapi buat gue sendiri sih gak terlalu masalah So segitu aja yang ingin gue share tentang Noir M1 ini Kalau kalian minat link nya nanti bakalan gue simpen di deskripsi di bawah juga ya Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye